Para siswa, kita sekarang sampai pada bab baru kelas 11, yaitu yang disebut fungsi komposisi atau gabungan. Contoh, jika ada suatu fungsi X, ya lah, nah masih ingat ini pelajaran kelas 8 dulu waktu SMP, fungsi digambarkan dengan diagram panah. Ini daerah asal fungsi X-nya, ini daerah nilai fungsi FX, begitu ya. A dipasangkan ke K, B berpasangan dengan L, C dengan M, D dengan M. Ini disebut daerah asal, masih ingat, ini disebut daerah hasil, begitu ya. Jadi anggota fungsi ini ialah FX sama dengan A, K, B, L, C, M, D, N, begitu ya, ini suatu fungsi. Nah, sekarang kalau di SMA, fungsi itu bisa digabung, anak-anak, yang dibuat fungsi komposisi. Misalnya begini, dari nilai fungsi FX ini, kita akan lanjutkan membentuk fungsi baru, yaitu fungsi G. Nah, seperti ini gambarnya, fungsi G. Fungsi G itu ialah pemetaan dari K ke P, dari L ke Q, kemudian dari M ke R, dari N ke S. Nah, fungsi ini saya gabung, anak-anak, yaitu pemetaan langsung dari A ke P, dari B ke Q, C ke R, D ke S. Maka itulah namanya fungsi komposisi, yaitu G komposisi F, jadi ini dibaca G komposisi F, boleh juga disingkat G bundaran F, gitu ya. Nah, apa artinya G bundaran F itu artinya fungsi pemetaan langsung dari daerah asal mula-mula, langsung ke daerah nilai fungsi akhir. Jadi A dipasangkan ke P, B ke Q, C ke R, D ke S. Inilah yang dibuat dengan fungsi komposisi, yaitu G komposisi F, X. Begitu ya. Baiklah, nanti kita coba dengan contoh soal.